Tidak ada anak yang tak bangga dengan orang tuanya, begitu pula dengan artis cantik Verlita Evelyn Pemirsa. Terlebih lagi, ibu da Verlita dipercaya untuk kembali menjabat sebagai anggota DPR periode 2014-2019. Di mata Verlita, sang ibu layaknya Wonder Woman yang pekerja keras. Dan karena rasa bangganya itu, Verlita pernah membuat buku untuk ibunya yang bertajuk Super Wow Mom. Kalau saya, justru masukan saya, saya lihat mami terlalu over kerjanya. Jadi saya cuma suka ngingetin kalau jangan terlalu capek gitu. Karena untuk seorang wanita, termasuk ibu saya itu Wonder Woman banget. Makanya saya pernah nulis buku tentang ibu saya judulnya Wonder Wow Mom. Itu karena saya lihat sendiri kerjanya beliau luar biasa. Ya, begitulah sosok ibu da Verlita. Meski mempunyai jabatan yang tinggi dan bergelimbangan harta, namun ibunya bukanlah seorang ibu yang manja dan sering mengandalkan orang lain. Di akui Verlita, ibunya sama sekali tak mengenakan jasa supir dan asisten pribadi untuk mempermudah pekerjaannya sehari-hari. Wih, hebat dong. Kan mami saya itu kalau ke kantor, lagi ada sidang atau rapat, gak pernah ada driver. Mami ngetir sendiri kemana-mana. Gak ada yang namanya aspri. Semua dikerjakan sendiri. Jadi kadang kalau ada omongan-omongan yang gak enak tentang anggota DPR itu saya cuma bisa nilai ludah. Karena yang saya saksikan sendiri, yang saya lihat sendiri sebenarnya gak kayak gitu. Sampai jumpa di video selanjutnya.